Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semiaqlo Indonesia raya seluruh dunia dunia nyata dan dunia maya teman-teman tetap bersemangat bagaimana kabarnya semoga dalam keadaannya sehat ya teman-teman ya selalu berpositif teman-teman semiaqlo berjumpa lagi dengan saya berdikari ini sendiri mandiri saya tidak ada kamera wati hari Senin ini saya bikin dua vlog nanti mau di-uploadnya hari apa enggak tahu mungkin hari Kamis atau Jumat tetapi saya ngicil karena nanti siapa tahu di weekend itu saya mau ke tengok anak mungkin jadi saya sudah persiapan dulu tinggal nge-upload gitu ya jadi hari ini saya bikin video yang pertama video tentang review-review potong pucuk aglone marinjani satu bulan yang lalu terus yang hari ini itu terinspirasi dari pertanyaan teman semiaqlo yang masuk ke WA saya punya agronema yang sudah beranak itu mau dipotong atau gimana ya Om gitu nah terus ada lagi yang bertanya ke saya Om apakah agronema yang sudah menjadi induk itu boleh diganti media lalu langkah-langkahnya seperti apa untuk mengurangi resiko nah resiko itu selalu ada teman-teman perlu diketahui dulu resiko itu selalu ada tetapi kita harus mempunyai trik dan tips untuk menangani supaya resiko itu menjadi minimal gitu jadi kendala resiko itu tidak banyak terjadi menimpa kita saat kita beragloria salah satunya adalah cara yang simpel sebenarnya cara ini simpel dari video ke video cara ini selalu saya lakukan teman-teman selalu saya lakukan mungkin hanya ada beberapa part yang sedikit saja berbeda tetapi endingnya sama endingnya sama karena cara inilah yang paling mudah yang diterapkan yang bisa diterapkan oleh para pemula gitu kalau yang sudah ekspor sudah bertani itu sebenarnya cara-cara seperti ini nggak penting karena mereka sudah punya cara-cara yang masing-masing ya tetapi nggak ada salahnya saya share lagi saya share lagi saya nggak bosan-bosan meskipun materinya sering saya ulang ternyata ada penonton-penonton baru dari teman-teman semi agro itu yang belum mengikuti vlog saya dari beberapa tahun yang lalu kalau sudah mengikuti cara-cara saya dari beberapa tahun yang lalu ya kita mengulang kembali untuk teman-teman kita yang membutuhkan cara-cara seperti ini gitu ya karena berbagi kebaikan itu lebih baik Hai nah disini teman-teman disini saya punya agronema Minion ini Minion ini beranak satu 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 dua tiga empat agronema Minion ini beranak empat ya ini sudah saya tanam pakai media tanam pada saat itu saya tanam itu menggunakan premium mix gemuk sehat pada saat itu nah lalu ini kurang lebih lebih sudah empat bulan empat bulan saya mengambil kesimpulan karena anaknya ini nanti akan saya besarkan saya besarkan ingin saya buat indukan lagi Insyaallah Insyaallah lah ya makanya saya harus persiapkan dulu ganti media di bulan keempat ini sebelum eh eh apa nanti menemui apabila ini berkendala sayang sayang makanya di bulan keempat pas kondisi lagi bagus-bagusnya saya akan ganti media apakah nanti enggak rontok anakannya Om apakah nanti enggak stress atau segala macam stress pasti karena pada saat kita bongkar media itu kita memutuskan makanannya sesaat jadi kalau stress itu wajar tetapi kan ada tips dari saya untuk mengurangi stress gitu nah langsung akan kita bongkar saya akan balik kameranya seperti biasa supaya lebih jelas fokusnya ke tanamannya oke all right nah teman-teman Om itu pakai ukuran pot berapa ini pakai ukuran pot 15 teman-teman mereknya Greece merek Greece ukuran 12 nah ini akarnya udah keluar nih ini akarnya udah keluar tuh ya saya pakai sistem rendam ini ketahuan dari sini batasnya bekas rendaman pakai ini nih nah ini saya taruh sini saya kasih air terus gitu siramnya berapa hari sekali kalau pakai rendaman seperti itu saya rutin tetap sesuai dengan kerutinan saya 2 sampai 3 hari sekali siramnya seperti apa modelnya kita siram kuocor yang banyak sampai air yang disini berganti airnya air apa yang ditatakan air biasa air bersumur teman-teman ya sudah langsung akan kita sebelum saya bongkar nanti kalau sudah bongkar kan ada yang bantuin megang tanaman tuh nah makanya saya akan tuang dulu media tanamnya saya pakai media tanam just kemuk sehat tanaman ini sudah ada sekam fermentasinya andam yang kita fermentasi ada pasir termal yang kita cuci terus kokopit yang kita sudah kita olah dan kaliandra jadi sangat keren sekali kandungannya sangat mencukupi untuk indukan di pertumbuhannya nanti Insyaallah akan luar biasa Hai ini juga takarannya sama di joss 4 joss kemuksia dan joss premium itu sama-sama pot 12 jumlah lima jadi lima pot ukuran 12 saya belum dipakai diaduk dulu teman-teman ya diaduk dulu ini ada batang kaliandranya ada kokopitnya ada pasir malangnya udah komplit ini udah nah untuk yang induk seperti ini supaya lebih aman teman-teman kita akan deh gini nyakarnya kan nyakarnya kelihatan ya tadi kan saya pakai pot 15 yang mereknya Grace nah ini saya tetap menggunakan pot 15 di diameternya sama nih gitu ya tetapi yang saya gunakan merk serondol serondol itu lebih tinggi sedikit nah Om supaya nggak stres gimana Nah gini teman-teman ini sisihkan kita buang yang bagian atasnya sedikit saja Hai siapa tahun nanti masih bisa muncul tunas lagi kita kan enggak tahu kalau dilihat dari kondisi kondisi seperti ini kemungkinan besar dia masih bisa muncul tunas lagi teman-teman ya kalau sudah ini pupuk-pupuknya ini sayang sebenarnya kalau sudah teman-teman ini masukkan media tanam yang baru kira-kira setinggi ini nanti kita tanam lebih dalam sedikit nah ini sudah cukup nih Nah kalau sudah sudah begitu teman-teman ya tambahkan lagi sedikit demi sedikit mulai dari sampingnya terus kita keprik-keprik supaya masuk di samping-samping melingkar ini apa perlu ditambahkan pupuk sangat perlu pupuknya ini dikastar osmocot saya beli dari teman saya itu nah lalu kita penuhin jadi kondisi menanamnya lebih di dalam tadi dari yang pertama tadi ya kan dah segampang itu kita siram sebelum kita siram kita siapkan dulu wadah untuk menampung untuk merendam pokoknya cara ini para pemula itu silahkan diadopsi karena ini cara yang paling seren paling mudah buat menjaga kelembaban ala semi aglu ya Nah untuk air rendamannya saya teman-teman bisa pakai atonic yang 6.0 karena ada 6.5 terus boleh pakai B1 yang di vlog Rinjani saya pakai atonic yang ini pakai B1 ini sekitar dua liter saya kasih sedikit jangan lupa diaduk pinggirin lalu kita siram yang ini jangan takut untuk menyiram banyak karena media tanam semi aglu semuanya porus sekali itu udah muncul dari bawah saya nggak pakai jepor lagi sekarang hari ini kebetulan ada beberapa plan yang harus saya ganti saya ganti tapi karena bikin slokan nggak mungkin semuanya nanti kita sepil ke lokasi rendam om berapa lama rendamnya minimal perendaman ini 12 jam teman-teman ya 12 jam setelah direndam 12 jam langkahnya apa taruh tempat terduh dulu tapi kalau nggak dibongkar seperti ini langsung naik ke rak nggak apa-apa yang penting ini enggak bongkar ya mohon maaf ya jadi bisa dibedakan antara yang dibongkar dan yang tidak kalau tadi Rinjani kan bongkar nanti sediakan wadah piring seperti ini tataan plastik beli di shopee banyak ini nanti kita kasih air setelah direndam minimal 12 jam atau sehari semalam boleh kita taruh begini dah naikkan di rak selesai fungsi perendaman adalah untuk mengurangi stres salah satunya ayo kita sepil ke kemana ke yang akan saya yang akan saya ini uges-ugges ini teman-teman uges-ugges habis saya potong pucuk ini Rinjani nah ini ini adalah nah ini yang tadi saya ambil disini ini pakai tataan kan yang saya ambil disini ini adalah minion yang semuanya sudah jadi induk contohnya ini ini pakai pot sepuluh yogab sepuluh anaknya satu dua tiga empat ini empat sama nah ini juga pakai yogab sepuluh nah ini kan perlu di kita ini anaknya tiga nih satu dua tiga harapan saya sih dia bisa keluar lagi ini separoh pakai jus gemuk sehat separoh pakai jus gemuk sehat saya campur premium dan ada yang pakai full super koko nah ini ini pakai full super koko itu ayat ayatnya kayaknya ini super koko full bahkan super kokonya masih saya rendam tuh gitu teman-teman tetap semangat ya dalam beragloria dan ini adalah tanian-tanian saya semuanya kita rendam ini juga kita rendam yang sudah tumbuh satu dua tiga daun empat daun gitu disini teman-teman nah ini ini juga saya rendam ini Alhamdulillah sudah keluar tunasnya di belakang kelihatan gak sih semoga kelihatan ya nah sudah mulai pada muncul sih sudah mulai pada nongol-nongol ini gemuk sehat sudah mulai pada nongol-nongol ini ada esme ini yang kemarin baru saya ganti media disitu masih ada tapi saya kasih paranets cut ini adalah spot terbaik yang saya suka disini hijau pun saya suka ini saya bikin vlog juga waktu itu nah tadi pagi habis selat subuh ini ganti-ganti media ganti media potong pucuk yang kemarin saya potong pucuk udah keluar akalnya ini saya ganti-ganti media ini saya rendam juga tuh ini tempatnya teduh kan ada atapnya gitu teman-teman eh oh jadi enak kalau saya di kebun itu samping sini kolam ini kolam terus saya kadang tiduran suka disini sambil mendengarkan air kalau enggak kita disana jadi tetap saya itu banyak spot-spot untuk tongkrong-tongkrong akhirnya terpotong nah ini tanian-tanian ini ini pos putih ini viduri putih viduri putih sini sudah ada seberapa sekitar 1,2,3,4,5,6,7 x 28 belum yang sana terus ini ada anjela 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 ini remajaan viduri putih ini pucuk-pucuknya viduri putih ada viduri gading saya sepilkan viduri gading ya karena kemarin saya lihat di postingan itu ada yang posting viduri gading waduh padahal itu viduri putih nah viduri gading itu begini loh hijaunya hampir hilang teman-teman ya dihati-hati dalam membeli murah jangan hanya melihat murahnya saja tetapi kita harus melihat juga id-nya benar nggak gitu tetap semangat tetap semangat untuk teman-teman aduh backlight ini tetap semangat untuk teman-teman semi aglo semuanya semoga vlog singkat saya bermanfaat apabila ada perbedaan cara perbedaan teknik dalam perawatan perbanyakan dan mengatasi masalah yang terjadi di aglonema berbeda cara itu indah ya positif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah